Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustadz izin bertanya Apakah rasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki kawannya pada anak usia balita termasuk hasad? Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak agar tidak memiliki rasa hasad tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukuran. Jazakallah. Nah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kita sampaikan beberapa macam hasad ya. Di antaranya adalah hasad menginginkan memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Dia tidak ingin tuh nikmat hilang. Dan dia juga tidak menginginkan yang itu. Enggak. Dia ingin yang seperti itu. Kalau yang mengantarkan itu adalah persaingan di diri dia sehingga dia tidak ingin disaingin sama saudaranya. Maka ini hasad. Tapi kalau enggak, ya namanya orang kepingin kan enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Artinya kita melihat fulan, ya Allah, bagus banget ya. Bapaknya sepedanya nih, sekarang lagi musim sepeda, bagus banget sepedanya. Allah, mudah-mudahan aku punya seperti itu. Enggak apa-apa. Artinya kita menginginkan nikmat dari Allah SWT, minta. Allah katakan, was'alullah min fablu. Mintalah dari karunia Allah SWT. Jadi kalau kita melihat anak itu, membayar tadi, menginginkan seperti yang diinginkan pulang, itu keinginan yang wajar. Jangan anak kecil bapaknya juga kepingin. Kadang-kadang melihat, ada kawan kirim foto, makanan yang zin, ya Allah, kepingin banget. Itu keinginan yang wajar, yang biasa. Tapi karena keinginan ini tidak berkaitan dengan persaingan tadi, enggak. Dia cuma kepingin. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang kalau yang ada di anak-anak kita, dia lihat kawannya punya mainan, bagus, ya Allah, ayah minta kayak gitu ayah. Maksudnya dia enggak ingin yang itu, enggak. Dia kepingin yang seperti itu, dia minta ayahnya supaya belikan, supaya adakan, enggak ada masalah. Tapi kalau anak-anak kecil ini, kadang-kala ada hasrat yang terjadi. ada. Memangnya kakaknya seperti ini, dia benci dengan apa yang dimiliki oleh kakak beradik. Kadang-kadang ada hasrat di antara mereka, sehingga orang itu harus pintar-pintar. Salah satu caranya tadi, dengan mengatakan kalau engkau kepingin, ya kakaknya kadang-kadang pulang sekolah, di satu sekolahan, kakaknya dapat hadiah, adiknya enggak dapat. Itu kadang-kadang dia jadi dongkol sama kakak, yang menjadikan benci sama kakak. Maka harus diobati dengan orang tuan. Hada Wallahu'alaikumussalam.